Saffari Ramadhan 1443 Hijriah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersilaturahmi dengan warga Sebeduk di Masjid Baitul Mutakin Kota Batam. Rudi hadir bersama beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Batam. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin. Setelah berbuka puasa, Rudi melanjutkan dengan sholat isa dan sholat tarawih di Masjid Jabal Nur, perumahan Bukit Barelang. Saat sambutan, Rudi mengungkapkan rasa syukur syokyanya dipanjatkan walau dua tahun pandemi COVID-19 merebak, Batam bisa bertahan, bahkan ekonominya tetap tumbuh. Ia berharap pandemi segera berlalu dan masyarakat bisa sepenuhnya berkegiatan seperti dulu lagi, dan ekonomi semakin maju. Meski di akhir pidato, Rudi mendekankan untuk warga tetap jangan tinggalkan masker. Rudi juga sekaligus menyerahkan bantuan pembangunan bagi masjid. Tidak hanya itu, Basnas Kota Batam menyeluruhkan bantuan untuk pengurus masjid. Sejumlah bantuan tersebut tentu saja diapresiasi masyarakat. Rudi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Kepulauan Riau, juga menerima keluhan dari pengurus masjid yang mempertanyakan pengurusan legalitas masjid. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih.